Halo, selamat datang kembali di channel my youtube channel Ignatianals Di channel ini aku akan berbagi tips dan teknik untuk membuat desain art Untuk kalian yang pemula atau baru memulai di bisnis ini Semoga desain yang aku buat ini bisa membantu inspirasi kalian semua ya So, happy watching guys Annyeong, halo semuanya Kali ini aku mau share tour lagi Dan ini langsung di kuku langsung guys Sesuai dengan request kalian, karena banyak banget yang bilang Langsung dong di kuku asli, mau liat Oke, oh iya abaikan ya ini aku lagi alergi Karena banyak banget yang nanya, kenapa tangannya aku pek-lopek Oke, ini dia warna pertama yang aku pake di kuku aku Ini aku suka sih warnanya, bagus banget, starly banget Nah, yang ini aku udah manicure ya Nanti aku ada konten juga untuk yang manicure kayak gimana sih Versi Ignatianals, oke Kita lanjut dulu buat desain yang kayak gini Tapi di sebelah tangan kiri aku Oke, pertama kita unboxing dulu Thank you untuk Pop Nail Supplies Karena aku dikirimin, waaah Nah, kalian tau ini apa? Kita unboxing bareng ya Makasih ya Cici Owner dan tim yang udah percaya Kasih banyak banget ke aku Oke, apakah ini guys? Apakah kamu tau? Tada! Liat, ini bener-bener rapi banget Dan dia kasih bubble wrapnya banyak banget Jadi kamu gak usah takut nanti barang kamu pecah Kalau kamu order disini Oke, karena dia bener-bener loyal banget Udah pake box, terus dikasih lagi bubble wrap banyak banget Liat, satu botol tuh sama dia dipakein di wrapping lagi Dan ini bener-bener loyal sih Biasanya kan kita kalau mau beli tuh harus bayar bubble atau box kan Kalau ini enggak, ini udah termasuk include Dan ini bener-bener safety banget Jadi kamu gak usah takut nanti kalau misalkan perjalanan jauh Bakal pecah dan semacamnya itu, oke Tunggu kita unboxing dulu Ini aku excited banget Kira-kira isinya apa? Apakah kalian tau? Yeay! Wah, apa nih? Oh, ini dia! Ini top coat Ini satu lagi nih apa? Bentar ya, kita buka dulu Oh, ini base coatnya Top coat dan base coat Oke, top coat dan base coatnya ini dia Kita liat sisanya apa lagi? Kita taruh dulu sebentar Oke, bentar, taruh sini dulu ya Takut jatuh Oke, ini satu lagi Kita gunting dulu Tuh kan, bener kan? Ini bener-bener bubble wrapnya Tebel banget guys Dari pertama dulu aku suka beli nih Gak berubah sih packaging rapi Terus loyal bubble wrap Dan ini gak disuruh bayar lagi Ini udah include banget Karena kadang beberapa Kalau aku beli jauh polis ya Atau beli ke base coat Atau peralatan kayak gini Yang gampang pecah Itu kalau mau pake box Atau kamu mau pake bubble wrap Itu kita harus additional lagi Rp. 3.000-5.000 Per paket Biasanya sih kayak gitu Tapi kalau di pop nail supplies ini Ini sudah include Dan mereka bener-bener cepet banget pengirimannya Kirim hari ini Besok bisa sampai Sumpah Cepet banget Udah liat Segini banyak dong Dan dia gak Dan ini tebel banget kardusnya Dan dia bener-bener Enggak 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 pelit packaging Dan kamu kalau mau setokal Bisa langsung ini dia Instagramnya Pop nail supplies Jadi kalau yang sering nanya Aku beli base coat top coat Dimana? Disitu Oke Jadi aku dapet kiriman dari Cici Owner ini Makasih banyak Dan ini Pasti akan bayang nanya dong Kok kenapa botolnya sama? Gitu kan Jadi ini aku dapet sedikit info Jadi kalau ini packaging yang lama Jadi memang mereka tuh mau ganti botol packaging Dan mereka kehabisan Jadi akhirnya mereka pake packaging yang Sama ini gitu kan Sebenernya kalau packaging yang warna ini tuh yang strengthener gel Setahu aku ya Tapi ini kita Untuk kualitas Dan semua tuh tetep sama Hanya beda di botol aja Karena mereka kehabisan botol Karena mau ganti desain Katanya sih gitu Kata Cici Owner nya Oke Jadi Buat temen-temen yang nanya Aku kok bisa kuat banget ya Gel polisnya Tips dong ci Pake apa Boleh gak share Oke Aku dari awal pertama Sebelum pernah dikirimin sama Pop Nels pun Aku sudah pake Ini dia Oboli Oke Jadi aku bukan karena dikirimin pake Terus aku mau bagus-bagusin Oboli No Oke Jadi memang jauh sebelum aku dikirimin Aku sudah pake ini Oboli Oke kita lanjut ya Nah Ini dia Yang sebelah kiri aku udah di Manicure Sebelum di mani Ingat Maninya ngerapih ya Terus kita pake primer Oke Kalau aku pake pH bone yang ini Supaya bebas dari debu dan oil natural yang ada di kuku Terus udah itu Pastikan jangan ada debu ataupun Kayak serabut-serabut kecil dari bahan atau tisu dan lain-lain ya Terus kita pake lah ini dia Oboli Base coatnya Dan aku selalu pake ini ke klien aku Dan ini bisa tahan 2-4 minggu Bahkan ada yang 2 bulan lebih klien aku masih awet Oke Terus tips lagi nih Kalau pake base coat jangan terlalu tebal Terus usahakan jangan sampai kena ke kutikul Oke Jangan sampai kena ke kutikulannya Supaya lebih tahan lama Kita cure 60 detik ya Tadi udah di cure 60 detik Terus lanjut Oh iya aku perlu pake ini Bantalan Kita buat yang kayak gini ya Supaya gak gerak-gerak tangannya Gak teremor Oke Jadi disini aku mau pake warna Ini aku sebenernya bingung nih Warna apa sih nih Aku lupa Tapi aku tau nih warna apa Tapi aku lupa namanya Ini merah bata juga bukan Itu loh warna yang lagi hits Terakota Kalau gak salah ya Kalau misalkan salah boleh di koreksi Ini warna terakota Oke Ada yang nanya juga gimana ci Kok bisa rapi banget Bisa pake gel polisnya sampai sampingnya Dibersihin atau gimana Oke Ini dia tekniknya Pakainya sabar Bener-bener sabar dulu Jadi kamu pastiin dulu nih Si kuasnya ini menempel sebelum kena ke kutikul Terus kamu udah yakin Pasti baru kamu tarik ke belakang Gak apa-apa Kamu pake tipis-tipis dulu aja Jangan langsung sekali ngeblok Tipis-tipis layer by layer Supaya nanti lebih kering sempurna Dibanding kamu langsung Tebel-tebel Terus tau-tau atasnya kering Bawahnya belum 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 kering gitu loh Jadi kayak es batu Yang di freezer Terus Preser Preser Sunda bet Pake P Jadi Atasnya udah kering Bawahnya ternyata masih Masih jelly gitu Oke Tadi sudah di cure 60 detik ya Terus kita lanjut layer kedua Aku rasa sih nih dua layer Udah cukup keliatan nih warnanya Tuh jadi kayak gitu Jadi kamu pastiin dulu nih Ujung kutikulnya rapiin dulu Baru kamu tarik ke bawah Oke Pinggin-pinggin aja juga sama kayak gitu Pasti kamu punya feeling lah Kuncinya gimana Sering latihan Sabar Oke Itu dia kalo mau rapi Oke guys Kan ada yang nanya Ci kok bisa rapi gitu Gimana cara Kayak gitu caraku yang tadi ya guys ya Tadi juga di cure Untuk yang keduanya Kedua kali layer ya 60 detik Terus aku mau bikin desain Yang kayak ditelunjuk aku Ini yang jari manis dulu Ini cari posisi yang paling nyaman Yang kamu bisa buat ya Oke Jadi kalo ini aku kayak gini Jujur ya Bikin di kuku asli Sambil direkam tuh Susah bun Susah banget Karena kamu harus ngeliat ke kamera Tapi kamu harus rapi gini Sial lah kayak Aduh di dunia lain ini Aku ngeliatnya Nah ini kayak gini Sebenernya kalo untuk teknik Kamu bebas memotif Kayak gimana aja Oke Kalo aku buatnya yang kayak gini Terus buat temen-temen yang mau regret Seperti biasa Jangan lupa tag dan mention aku Di instagram At Ignatian Elf Oke Terus ini yang jempol aku lanjut juga Ini sebenernya aku pengen yang lebih panjang lagi Tapi kuku aku nih lagi Lagi pendek dari kemarin Jadi yowes lah Oke Udah rapi Kita cure 60 detik Terus Ini dia Sudah jadi kayak gini hasilnya Cakep kan Tada Aku sih suka sih Gak tau lagi suka model yang simple-simple Lagi males yang gambar-gambar Eh ribet gitu Pengen yang simple-simple Elegan aja cuy Nah Terus aku mau kasih glitter Oke Jadi ini starling nightnya Kamu pasti tau dong Ini starling night yang nomor berapa Oh iya By the way Kayaknya aku bakal kasih hadiah deh Tapi Nanti Kamu bisa liat lengkapnya di instagram ya Jadi Aku mau kasih Mau kasih Oke Lanjut dulu yang ini Nah Disini aku pake Aku sih bingung ya Dulu tuh Dulu banget Ini 2 tahun yang lalu Itu Kalo gak salah disebutnya tinfoil Kalo sekarang tuh Kalo gak salah namanya Conflak kayak gitu ya Ya apalah itu sebutannya Mungkin beda-beda Tergantung seller yang jual Oke Jadi disini aku mau pake warna gold Supaya lebih mefah Lebih mefah Nah Kayak gini hasilnya Ini simple banget Kalo misalkan kamu gak punya Conflak yang gold ini Bisa diakalin pake glitter warna gold ya Jadi kalo misalkan Aduh gak punya ini 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 beli lagi doang Itu oke Kamu bisa akalin Dengan menggunakan glitter Oke Jadi pake di pinggir-pinggir ya Nah ini pake sesuai dengan Selera kamu aja Kalo mau dikerasin lagi Boleh ya Oke Ini dia hasil finishingnya Tinggal tahap terakhir Yaitu tahap yang paling penting Yaitu pelapisan dengan top coat Terus kalo aku tuh gak pake Stainer lagi ya Karena menurut aku ini Sudah cukup kuat Oke Jadi kalo yang nanya beli dimana Kamu bisa langsung stalker Ini dia instagramnya Untung link toko Aku cantumkan di deskripsi aku ya guys Nah buat temen-temen yang nanya Aku udah berapa lama pake oboli Aku sudah pake lama banget guys Pasti kalo misalkan Kamu ikutin konten aku Kamu petaulah Ini kurang lebih sudah setahunan Oke Jadi aku memang udah pake oboli ini Karena kenapa Satu Pas dikeringin itu gak panas Oke Terus yang kedua Tidak berbau Yang ketiga Ini juga gak cair Dan yang keempat Paling penting harganya Ramah di kantong Oke Jadi ini bener-bener pengalaman Yang pernah aku alamin Soal base coat top coat Aku mau share ke kalian semua Semoga ini bermanfaat Jadi kalo aku pake apa Ini dia biar awet Pake base coat top coatnya Dari oboli Kau mau lebih kuat lagi Bisa pake strength under gel Misalkan kamu mau tanya-tanya dulu Boleh banget kok guys Adminnya gercep banget Terus ini instagramnya Dan kalo kamu mau sharing-sharing Sama mereka juga bisa Oke Jadi buat temen-temen Semoga bermanfaat Jadi sekarang udah tau ya Rahasia aku gimana Supaya gel polisnya awet Di Ignatian Nails Jangan lupa langsung cobain Obolunya Dan ini bener-bener awet banget Oke Sampai di next video Bye-bye Thank you for watching Thanks for watching guys Jangan lupa like Share and subscribe Youtube channel Ignatian Nails Sampai ketemu di next video Bye-bye